Intro Selamat bertemu lagi teman-teman penggemar Wimar Show acara di stasiun televisi favorit Anda dulu waktu saya berurusan dengan tenis main ya gak seberapa pentingnya main yang penting saya tuh nonton, ngurus satu nama yang menguasai hidup kita adalah Yayuk Basuki dan sekarang dia ada di studio kita terima kasih Yayuk saya ingat pertama kali saya ke Wimbledon ya keren ya ke Wimbledon memang waktu itu juga rasanya keren banget saya bisa ke Wimbledon dan sudah siap untuk ngantri 6 jam dari jam 7 untuk masuk jam 1 tapi kebetulan ketemu Yayuk lagi di hotel sebelah dengan suami Pak Suaryadi dengan physical trainer Pak Paulus dan saya bangga sekali bahwa Yayuk mengajak saya masuk ke lapangan latihan walaupun anak saya harus ngumpet di kolong karena gak punya credential bangga karena waktu itu kalau kita di Wimbledon selama kita tuh orang Indonesia dikenalnya sebagai rombongan Yayuk Basuki Indonesia sendiri tidak dikenal di mana-mana kecuali di tenisnya jadi itu satu kebanggaan apalagi sekian tahun kemudian saya kebetulan mendampingi masuknya Yayuk ke dalam top 20 dunia juga di Wimbledon itu sampai sekarang pun pengalaman yang sangat mengembirakan untuk Yayuk barangkali tidak semulus begitu ya ceritanya sampai jadi top 20 bisa kasih highlight sih yang mulai dari umur 4 tahun sudah ikut sudah main tenis di Jogja bagaimana tuh iya terima kasih Pak Bimar itu kebanggaan buat saya juga berada di tengah-tengah sini ya mungkin sedikit aja highlight ya pada saat awal mulanya saya main tenis waktu itu umur 4 tahun memang saya sebenarnya ngeliat masih di samping lapangan karena kakak saya yang udah mulai duluan jadi ayah saya waktu itu memang mainnya dengan kakak saya saya masih dari sisi samping lapangan bahkan sesekali kalau ada bola ini saya yang ngambilin kan gitu pada saat saya mulai kayaknya keinginan pengen megang record itu kira-kira mungkin umur 7 tahunan memang 7 tahun jadi dari situ saya coba megang record mungkin ayah saya belum tahu juga ya belum begitu ini karena ayah saya kan kantor dan saya tiap kali pulang sekolah yaudah mukul-mukul di tembok dulu wow tanpa ada yang ngajarin tanpa ada yang ngajarin karena pertama itu aja karena melihat melihat dari oh kakak saya main ayah saya main dari situ saya pingin pingin ngerasain kayak apa sih raket dulu kan berat betul raket dulu kan raket kayu ya raket kayu yang berat dibanding kecanggihan sekarang itu kan beda nah dulu dengan raket notabek saya kayak nyeret itu raket kayu aja coba mukul pelan-pelan di tembok lama-lama lama-lama suaranya kan makin kenceng di tembok sedangkan itu samping itu udah rumah kadang-kadang ayah saya pulang dari kantor tuh denger apa nih suara bagu-bagu keluar lah ternyata saya yang lagi mukul dari situ mulai ada perhatian saya mulai dilatih lah oleh memang berangkat dari ayah sendiri sebenarnya kan belionya bukan seorang pelatih tapi karena anaknya yaudah cerita Conchita Martinez di Spanyol juga gitu pukul-pukulan sendiri lalu ditemukan oleh orang ya iya jadi memang awalnya semua anak-anak keinginan kita saya dari pertama ngeliat kakak main lalu dari situ maka interest dari ayah saya oh coba kalau saya latih seperti apa gitu jadi dari situ memang kita satu keluarga memang bermain tenis jadi mulai berangkat dari situ sampai ya tahu ayah kan juga gak punya banyak waktu kadang kalau siang saya pagi mungkin drilling dulu sebelum saya sekolah tuh ada waktu kira-kira setengah jam sejam yang ajaib waktu saya dengar pertama kali Yayuk pertama kali ikut pon itu umur berapa tuh? oh itu pertama kali ikut pon itu masih 10 tahun belum 11 10 tahun udah ikut pon gila belum 11 tahun itu memang itu sebenarnya banyak yang komplain jadi dulu kan belum ada aturan bahwa batas minimum pemain atau atlet itu usia berapa sekarang udah ada aturannya dulu kita belum ada aturan itu kita sampai diledekin Pak Wimar jadi itu sendiri di Jogja dulu sampai diledekin ini Jogja ini apa gak punya pemain lain ya? dia bilang gitu kok pemain kecil yang 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 lalu APD rakyat masih lebih gede dari postur saya sendiri sepatu masih oblo-oblo kayak gitu jadi banyak juga yang apa biasa lah gitu yang kadangnya Jogja gak punya pemain lagi apa gimana gitu tapi saya justru banyak bikin kejutan juga karena di sisi lain waktu itu kan pada eranya masih Lita Sugiharto, Yulada Sumano kapan Yayuk merasa akan menjadi bintang tenis? akan menjadi top player? terus terang aja itu memang prosesnya memang panjang dan itu mungkin bisa saya katakan sebuah mimpi ya jadi dari kecil kita dibentuk itu tidak ada yang namanya angan-angan atau angan-angan keluarga yang ingin menjadikan saya seorang bintang tenis dunia ataupun seorang profesional terus terang aja angan-angan dari kecil kita ayah saya itu simple jadi kenapa kita bimbing semua di tenis dibimbing semua di tenis agar nanti suatu hari itu cari pekerjaan itu mudah dan memang betul demikian nanti kita akan lihat bahwa bagi Yayukwesuki banyak pintu yang terbuka kita akan break dulu sebelum melanjutkan pada cerita masa kini Yayukwesuki selamat menikmati